Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Senang sekali narasi bisa hadir dengan catatan Najwa spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini kita akan berdiskusi, bertukar pikiran untuk saling menyejukkan hati, memakmurkan hati. Dan seperti biasa, catatan Najwa, oh bukan seperti biasa, ini spesial. Karena biasanya shihab-shihab yang ada Abi Quresh, tapi karena catatan Najwa hari ini juga spesial dengan topik dan pembahasan yang juga khusus. Saya mau memperkenalkan siapa tamu yang ada di samping saya, ada Abi Quresh, shihab, Abi Quh. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Abi sehat. Alhamdulillah. Dan yang di samping Abi sebetulnya perlu diperkenalkan lagi nggak ya? Karena sudah terlalu terkenal ini. Ada Gus Bahak, Assalamualaikum Gus. InsyaAllah warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Gus. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Silaturahmi senang banget bisa kumpul lagi sama Gus Bahak di rumah Abi. Abi Quh dan Gus Bahak, kita mau memulai dulu diskusi ini. Menjelang Ramadan, tapi peristiwa, belum lama ini ada beberapa peristiwa yang rasanya membuat pilu. Bom bunuh diri, kemudian juga ada penyerangan di Mabespori. Dan pelakunya, Abi Quh, pelakunya itu menuliskan surat wasiat. Yang di surat itu menyatakan mereka melakukan itu atas nama jihad. Spesifik ditulis bahwa menurut mereka tingkatan ibadah tertinggi inilah yang bisa mereka lakukan. Tauhid, sholat, kemudian jihad. Nana ingin tahu bagaimana Abi dan Gus Bahak melihat itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Abi terus terang, tidak ingin berkata bahwa sholat jihad yang tertinggi. Tapi yang tertinggi itu adalah syahadat Allah ilaha illallah. Itu yang tertinggi. Dan semua kegiatan, apapun kegiatan itu, kecil atau besar, harus dikaitkan dengan la ilaha illallah. Harus sejalan dengan tuntunan la ilaha illallah. Jadi kalau ada suatu kegiatan, boleh jadi kegiatannya dinilai sebagai kegiatan jihad atau apalah. Tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah. Maka itu bukan suatu, jangankan memiliki nilai tertinggi, itu bukan suatu aktivitas yang direstui oleh agama. Memang selama ini, banyak kesalahpahaman tentang jihad. Jihad itu menggunakan seluruh daya untuk mencapai sesuatu yang luhur. Jadi jihad bukan hanya dalam bentuk perang. Bahkan kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan bahwa sejak Nabi di Mekah, itu sudah ada perintah jihad, وَجَهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا Itu di surat Al-Furqan, itu turun di sebelum Nabi Hijrah. Berjihadlah melawan para pendurhaka. Dengan jihad yang besar, berjihad dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi jihad dengan Al-Quran? Jihad dengan Al-Quran. جَهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا Bukan dengan pedang. Bukan, bukan dengan pedang. Tidak pernah upaya untuk meyakinkan orang tentang kebenaran agama, itu dapat meyakinkan kalau dengan kekerasan. Jadi, kalaupun mau berkata ada sholat, ada jihad yang dimaksud, dengan jihad yang besar itu. Dalam bahasa Al-Quran, juga nanti dalam bahasa Hadis, adalah jihad melawan gejolak nafsu, ingin membalas, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena itu, mereka yang melakukan bom bunuh diri, sebenarnya salah langkah. mestinya mereka itu berjihad dengan menampilkan nilai-nilai ajaran agama, menunjukkan kehebatan ajaran agama ini, sehingga mereka masuk Islam. Kalau dia non-muslim. Atau sehingga mereka itu yang masih kurang beraktivitas yang baik, lebih baik aktivitasnya. Itu kira-kira yang Abi ingin katakan. Pemahaman jihad yang keliru ini, Gus Baha, itu bagaimana menurut Gus Baha? Karena kemudian ini, begitu mudah penafsiran-penafsiran dan pemahaman keliru ini dimanipulasi, dimanfaatkan justru untuk berbuat hal-hal yang melenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita katakan Pak Bures, wajah itu di Hija dan Kak Biro. Kita misalnya meliti Quran ya, karena ini bidang yang kita tekuni, termasuk saat RG Pagi juga sedang ajar di Betul Quran, di HB Bali. Logika-logika tadi yang dikatakan Pak Bures bahwa dengan logika yang baik, beri laku yang baik juga, putur kata yang baik, diharapkan orang tertarik pada Isra. Saya beri contoh. Dulu ketika orang-orang Mekah masih menyembah lata Uza Bukbal, itu Quran menjelaskan satu logika, dan mereka ditantang untuk berlogika, sampai istilahnya pakai kata Aro'idun. coba tolong sampaikan ke kami kata Allah, Mataj'u'na minjunillah, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, itu lata Uza dan seterusnya. Aruni madha falakumnal arbi amlakun syedun disama. Cobalah kalau jadi Tuhan, dia kira-kira yang punya prestasi lah. Misalnya pernah bikin nangit, bumi atau apa, maka jadi Tuhan tanpa prestasi. Ini orang-orang kafir mulai bergitu. Kita masih ingat ketika dulu baca, kita bisa memiliki Al-Qur'an. Sifat pertama yang dikenalkan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kira-kira dikira-kira lah, kalau ngaku Tuhan itu, ya punya prestasi kolako mencegah. Sehingga Allah, ngentikannya jelas sekali. Aruni madha falakumnal arud, amlakun syedun disama. Sehingga terus ada definisi akal, yang membuka pikiran mereka, betapa bodohnya kita nyembah, lata, Uza, Bukbal, dan manat, dan seterusnya. Atau menyembah makhluk yang lain. Nah, jihad dengan Quran ya kira-kira dengan cara seperti ini. Itu juga bagus sekali ini. Saya ingin katakan, sebenarnya kesalahan memberikan penjelasan tentang arti jihad itu, bisa jadi dilakukan oleh orang-orang dengan maksud baik, tetapi tidak paham. Saya ingin beri contoh, dalam terjemahan-terjemahan Al-Qur'an, dulu, sekarang Alhamdulillah, sebagian yang sudah diubah, itu ada, berjihadlah dengan harta kamu, dan amfusikum diartikan jiwa kamu. Padahal seharusnya? Totalitas kamu. Totalitas? Dengan hartamu, dengan fikiranmu, dengan tenagamu. Kan kita tidak bisa terlepas dari ini. Dengan waktumu, Ketika jiwa, seolah-olah kita perlu mengorbankan jiwa. Perlu mengorbankan jiwa, padahal, boleh jadi itu dulu digunakan, ketika kita dalam perang, melawan penjajah. Tetapi setelah itu selesai. Itu sebabnya, Abie ingin tambahkan begini, orang yang melakukan bunuh diri itu, untuk mematikan orang lain, itu bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena yang dibunuh itu, orang yang wajar dibunuh. Yang melanggar ketentuan-ketentuan. Ini apa yang dia langgar? Orang di gereja ngapain? Istilah membolehkan dia untuk berada di sana, untuk menyembah Allah. Tidak ada yang dilanggar. Begitu juga ke kantor-kantor polisi, dan sebagainya sama sekali. Oke. Oke.